Pedang Penakluk Iblis Jilid 31 Kini semua orang tersenyum mengejek mendengar kata-kata ini bahkan Hwi Nyo Cus Yoli Hwa berkata setelah tertawa nyaring Wan Sin Hong, jangan bunuh dia dulu, biarkan aku yang membunuhnya Atau, kalau kau bunuh juga, jangan diganggu lehernya Ingin aku memenggal batang lehernya dan mengambil kepalanya untuk menyembah yang giroh dari Chun Eng Sin Hong tersenyum, lalu menantang Kong Ji, sudah cukupkah kau mengobrol Kong Ji tidak menanti sampai Sin Hong menghabiskan kata-katanya Cepat sekali dan menyerang dengan Pak Kek Sin Kiam yang diputar cepat dan beberapa serangan secara bertubi-tubi telah menyambar ke arah bagian-bagian tubuh yang berbahaya dari Sin Hong Sin Hong maklum bahwa ilmu silat dari Kong Ji memang amat lihai ditambah lagi dengan Pak Kek Sin Kiam di tangan Pemuda itu merupakan lawan yang amat berbahaya Cepat ia mengelak dan dilain saat dua orang pemuda itu sudah bertempur hebat Kong Ji berlaku nekat, mendesak terus sambil mengeluarkan segala kepandainya Tidak hanya pedang pusaka Pak Kek Sin Kiam yang menyambar-nyambar sebagai tangan maut Juga tangan kirinya tiada hentinya mengirim pukulan Tin San Kang sehingga debu berhamburan terkena sambaran hawap pukulan yang dasyat ini Di lain pihak, Sin Hong dapat mengimbangi kecepatan Kong Ji dan tidak terdesak oleh lawannya Akan tetapi tidak berani mengadu pedang, karena maklum bahwa betapapun baik pedangnya takkan kuat bertahan menghadapi ketajaman dan keampuhan Pak Kek Sin Kiam Ia selalu mempergunakan kehebatan ilmu pedangnya untuk menghindarkan bertemunya kedua pedang Dan berusaha untuk merobohkan Kong Ji dengan serangan balasan Namun ternyata bahwa Kong Ji juga bertempur amat hati-hati Pemuda ini maklum akan kehebatan yang biarpun hanya memegang pedang biasa Namun sekali terkena serangan Sin Hong berarti ia akan kalah Oleh karena itu, ia tidak berani memandang rendah dan berkelahi penuh perhatian dan amat teliti menjaga diri Sehingga tiap kali pedang Sin Hong berkelebat membalas serangannya, ia sudah siap untuk membabat pedang lawan itu Tentu saja setiap kali Sin Hong menarik kembali serangannya, karena kalau dilanjutkan ada bahaya pedangnya terbabat putus Seratus kurus lebih telah lewat dan pertempuran ini menjadi makin seru Semua orang dari kedua pihak menonton dengan hati bergelebar Beberapa kali terdengar Hui Eng Niu Chus Yoli Hwa mencela Sin Hong sebagai seorang terlalu sabar, terlalu mengalah dan sebagainya Tentu saja Nona ini berpendapat demikian karena dia sendiri memiliki pedang pusaka Chang Leong Kiam yang tidak takut menghadapi Pak Kek Sin Kiam Akan tetapi Chang Le berpendapat lain Pendekar besar ini maklum mengapa Sin Hong seakan-akan mengalah dalam pertempuran itu Akan tetapi diam-diam ia harus mengakui bahwa Kong Ji Lihai bukan main dan merupakan lawan yang sulit dikalahkan Tiba-tiba terdengar suara keras disusul oleh suara ketawa menyeramkan dari Liu Kong Ji Gerakan dua orang muda itu terlalu cepat hingga amat sukar diikuti oleh pandangan mata Ketika semua orang memperhatikan, ternyata bahwa pedang di tangan Sin Hong tinggal gagangnya saja Pedang itu sendiri sudah terbabat putus oleh Pak Kek Sin Kiam yang ampuh dan tajam Ha, 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 Wan Sin Hong Bersiaplah kau untuk menjadi setan neraka Ha, 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 Kong Ji tertawa bergelak dan pedangnya kini makin cepat menyambar dengan serangan bertubi-tubi Sehingga Sin Hong terpaksa harus melompat ke sana kemari untuk menghindarkan diri dari pedang yang tajam itu Sementara itu, Sio Li Hwa A Ketua Hui Eng Tai membanting-banting kakinya Mencabut Chang Leong Kiam, menggerak-gerakan pedangnya itu sambil berseru Wan Sin Hong, kalau kau tidak bisa bertempur, mundurlah, biar aku menghadapi Sio Khoai Setan cilik, itu Sin Hong kelihatannya gugup dan bingung menghadapi desakan pedang Pak Kek Sin Kiam Gerakannya kacau balau dan ia melompat ke sana kemari tanpa berdaya membalas Selalu terancam oleh sinar pedang Akan tetapi ia masih sempat menjawab Biarlah Hui Eng Miocu, aku masih penasaran Kong Ji tertawa lagi Pedangnya digerak-gerakan seperti seorang dewasa mengancam dan menakut-nakuti seorang anak Kecil, sikapnya memandang rendah sekali Kemudian ia menoleh ke arah Sio Li Hwa A Hui Eng Miocu, nona manis Kau bersabarlah Biar aku menyebelih anjing kurus ini dulu Nanti kita bermain-main sepuasnya Ha, ha, ha li Hwa A Menungkol dun gemas seperti cacing terkena abu panas Tah membanting-banting kaki Menyabet-nyabetkan pedang di tengah udara Sambil memaki-maki Sin Hong sebagai seorang tolol Bodoh dan tidak tahu bagaimana harus berkelahi Sebaliknya memaki-maki Kong Ji sebagai seorang sombong Kepala batu, menjemukan dan lain-lain Tentu saja dua orang muda yang sedang bertempur mati-matian itu tidak menghiraukannya Tidak seorang pun tahu Juga Kong Ji sendiri tidak Bahwa Sin Hong telah mengatur siasat Tamaklum bahwa kepandayan Kong Ji benar-benar lihai sekali Ditambah dengan pedang pakek Sin Kiam Kiranya tidak mudah baginya untuk merobohkannya Apalagi kalau Kong Ji bertempur demikian hati-hati menjaga dirinya dengan pedang pusaka itu Maka Sin Hong lalu mencari akal Tak harus membuat besar hati Kong Ji Menimbulkan kesombongan lawan ini sehingga memandang rendah kepadanya Hanya kalau dia berhasil dalam hal ini baru Kong Ji akan kurang waspada Akan kurang kuat penjagaannya dan hanya akan mengerahkan tenaga dan perhatian dalam serangan-serangannya Oleh karena itu, dengan gerakan indah tidak kentara seakan-akan ia terdesak dan tidak ada jalan lain untuk menghindarkan sebuah sabetan pedang Kong Ji Kecuali menangkis, ia lalu menangkis yang mengakibatkan pedangnya terbabat putus Gerakan ini sewajarnya membuat Kong Ji tertawa bergelap saking girangnya dan membuat Chi yang li mengerutkan keningnya Biarpun pendekar ahli pedang ini sendiri pun tidak tahu akan siasat Sin Hong dan mengira bahwa Sin Hong memang kalah karena Kong Ji berpedang pusaka Memang siasat Sin Hong berhasil baik Apalagi ketika ia mengambil sikap bingung dan sengaja mengacaukan gerakannya ketika ia mengelap dan berloncat-loncatan menghindarkan serangan Kong Ji seakan-akan ia sudah terdesak betul-betul Kong Ji makin memandang rendah kepadanya Kong Ji terlalu menyombongkan kepandayan sendiri dan ia memastikan bahwa kali ini Sin Hong akan mati di tangannya Maka ia memperhebat serangannya dan tak lama kemudian ia telah mengeluarkan seluruh kepandayan mengerahkan seluruh tenaga dan perhatian dalam menyerang Sin Hong Inilah saat yang dinanti-nanti oleh Sin Hong setelah bertempur selama 130 jurus lebih Setelah yakin bahwa seluruh perhatian Kong Ji mulai ditujukan untuk menyerang Ia memanaskan hati lawannya dengan keberloncatan ke kanan-kiri membuat pedang lawan hanya menyerempet sedikit saja ujung bajunya Kong Ji gemas, berseru keras dan tiba-tiba sinar hitam meluncur ke arah leher Sin Hong Disusul oleh pukulan Tin San Kang dan dibarengi dengan sebuah tusukan pedang ke arah lambung Inilah serangan tiga jurusan yang hebat bukan main Sinar hitam itu adalah jarum-jarum hektok siam yang dilepas oleh Kong Ji dalam saat Sin Hong sudah hamat terbesat Jarum-jarum hektok siam itu sudah miyai Akan tetapi pukulan tangan kirinya ke arah dada lebih berbahaya Karena pukulan Tin San Kang ini dapat menghancurkan isi dada Sin Hong Akan tetapi yang paling hebat adalah tusukan pedang itu Sebuah gerak tipu dari ilmu pedang paket Sin Kiam Sud yang dicuri oleh Kong Ji dari Chi Yang Lai melalui tipuannya kepada Huilian Semua orang terkejut, juga Chialai berdebar karena ia sendiri tak dapat melihat jalan keluar dari tiga serangan sekaligus ini Akan tetapi Sin Hong tenang-tenang saja Ia hendak mencari keuntungan dari keadaan bahaya ini Tanpa melepaskan perhatiannya kepada kedua tangan lawan Ia hanya miringkan kepala dan leher sedikit saja agar jalan darah di lehernya jangan Sampai terkena hektok siam Akan tetapi tetap saja pundak dan kulit lehernya tergores dua batang hektok siam yang amat berbisa itu Memang Sin Hong sengaja membiarkan dirinya terserang hektok siam agar tidak membuang waktu Pada saat yang sama, dua tangannya bergerak cepat Yang kanan menyambut pukulan Tinsan Kang Yang kiri mencengkeram pergelangan tangan kanan lawan yang memegang pedang Gerakan Sin Hong ini cepat bukan main dan dilakukan dengan pengorbanan Perbanan pundak dan leher jadi sasaran hektok siam sehingga Kong Ji menjadi lalai karena tidak menduga sebelumnya Di lain saat, dua pasang tangan telah bertemu Kong Ji kaget sekali dan ia mengerahkan seluruh tenaga sin kang yang disalurkan pada dua lengannya untuk melukai lawan dan terutama sekali untuk merampas kembali pedangnya Namun, alangkah kagetnya ketika ia merasa kedua pergelangan tangannya seperti patah-patah Sakitnya terasa sampai di ulu hatinya Akan tetapi Kong Ji tetap berkeras, tidak mau melepaskan pak kek sing kiam Bahkan sekali lagi ia mengerahkan tenaga berbisa, yakni hektok siang Ia melihat wajah sin kang menjadi pucat dan lehernya kehitaman akibat serangan jarum berbisa tadi Akan tetapi tenaga yang keluar dari sepasang tangan sin kang makin besar saja Inilah kehebatan sin kang dalam tubuh sin kang yang dapat menampung tenaga lawan dan mengembalikannya sebagai senjata makan tuan Aduh tenaga ini memakan waktu lama sampai keduanya kelihatan menggigil seluruh tubuhnya dan akhirnya Kong Ji tidak dapat menahan lagi dan harus mengaku bahwa sin kang lebih unggul daripadanya Sambil mengeluarkan pekek mengerikan Kong Ji terlempar tiga tombak ke belakang, jatuh berguling dan pedang pak kek sing kiam kini telah berada tangan sin kang Akan tetapi sin kang sendiri juga payah keadaannya karena dalam pengerahan tenaga tadi, racun hektok siang dari lehernya menjalar ke bagian lain Ta tidak mengejar Kong Ji, melainkan cepat-cepat mengambil lobat dari sakunya dan menelan beberapa butir pau biru Kemudian dengan jarum parak ia menusuk beberapa bagian jalan darah di leher dan pundaknya Barulah keadaannya tidak mengkhawatirkan dan ia memandang ke arah Kong Ji yang sementara itu sudah bangun kembali Kong Ji menyeringai, rambutnya awut-awutan, mukanya sebentar pucat sebentar merah, matanya merah dan melotot akan tetapi agak basah Seperti anak kecil yang kehilangan barang kesayangannya, ia hampir menangis dan marah-marah Kemudian ia melompat lagi menghadapi Sin Hong, mengirim pukulan Tin San Kang dengan tangan kanan dan pukulan Hektok Chi yang dengan tangan kiri Akan tetapi dengan kebutan ujung lengan baju, kedua pukulan ini dapat dipunahkan oleh Sin Hong dan sekali kaki Sin Hong bergerak kembali tubuh Kong Ji melayang sampai 4 tombak jauhnya Dinasakan saja iblis itu terdengar teriakan-teriakan dari pihak yang pernah dirugikan oleh Kong Ji dengan menggunakan nama Wan Sin Hong Kong Ji, bersiaplah untuk mati oleh Pak Kek Sin Kiam Sin Hong berseru dan kini dia yang mengejar Wan Sin Hong, biar aku yang menamatkan riwayatnya dari lain Penjulusan datang Li Hwa mengejar dengan pedang pusaka Chiang Leong Kiam di tangannya Dengan demikian dua orang mengejar dan seakan-akan berlumba untuk membunuh Kong Ji Liu Kong Ji melihat datangnya dua orang yang sama-sama lihainya itu dari kanan kiri dengan pedang-pedang pusaka di tangan, timbul takutnya Ia lalu melompat bangun dan berlari cepat menghampiri Chiang Leong yang berdiri, didampingi oleh Bilan, Huilian, Li Butek, Cho Ahang Kin dan Cham Kau Sien Kai yang masih bersilah di atas tanah Suhu, mohon pertolongan Suhu, tolonglah nyawa teo cu Ia meratap dengan wajah pucat, takut setengah mati Chiang Leong merasa muak perutnya menyaksikan sikap pengecut pemuda ini Aku tidak mempunyai murid macam kau bentaknya marah Suhu, lupakah kau bahwa tadi aku telah menyelamatkan nyawa Sumoy Gowilian Suara Kong Ji makin ketakutan karena Sin Hang dan Li Hwa sudah mengejar dekat Apa kau bilang Chiang Leong membentak lagi? Sambil mengerutkan kening mukanya berubah marah Suhu dan Subo, apakah kalian begitu tak kenal budi? Tidak mau membayar kembali hutang nyawa anakmu Kong Ji mendesak Chiang Leong bergerak maju dan berhasil menangkis pedang di tangan Sin Hang yang menyerang Kong Ji dari belakang Di saat berikutnya, Bilan juga memutar pedangnya menangkis serangan pedang Li Hwa yang kalah dulu oleh Sin Hang Kami membayar hutang nyawa Larilah, lain kali kami akan bantu membinasakan kau Ching Leong membentak kepada Kong Ji yang sudah bersembunyi di belakangnya Pemuda ini melihat siasatnya berhasil, tidak mau menyianyakan kesempatan itu terus melarikan diri turun gunung dengan cepat sekali Tak tidak takut dikejar orang Terhadap orang lain ia tidak usah takut, sedangkan orang yang ia takuti, yakni Sin Hang dan Li Hwa Sudah dihadang oleh Chiang Leong dan Bilan Sin Hang marah sekali, demikian pula Li Hwa Kong Ji jangan lari seru Sin Hang Bangsat, kau hendak lari kemana seru Li Hwa Dua orang muda ini hendak mengejar, akan tetapi Chiang Leong dan Bilan dengan pedang di tangan menghadang mereka Apa artinya ini? Apakah Su Heng hendak melindungi iblis jahat itu tanya Sin Hang, sepasang matanya memandang tajam kepada Chiang Le Chiang Leong tidak dapat menahan pandang mata pemuda ini Teringat betapa ia dahulu pernah menghajar pemuda yang ternyata tidak berdosa dan kini bahkan ia sendiri melindungi bekas muridnya yang jahat dari kejaran Sin Hang Untuk saat ini dia berada dalam perlindungan kami, jawab Chiang Leong tenang, setelah ia pergi dari gunung ini, terserah kau mau kejar dan bunuh dia Dia muridnya, tentu saja dilindungi kata Li Hwa mengejek dan gadis ini mempedulikan hadangan Bilan, sudah hendak lari melanjutkan pengejaran Juga Sin Hang mendengar ini hendak melanjutkan pengejaran Melihat ini Chiang Leong menjadi bingung Apakah dan istrinya harus menyerang dua orang muda itu? Kalau sampai terjadi demikian, dia akan ditertawai oleh seluruh orang gagah di dunia ini Sebaliknya kalau sampai dua orang muda ini dibiarkan saja mengejar Kong Ji sampai tersusul lalu terbunuh di daerah Ngo Heng San Berarti ia tidak dapat memegang janjinya untuk membayar hutang nyawa kepada Kong Ji Nanti dulu serunya dan tubuhnya sudah bergerak dan menghadang Kalian berdua adalah calon-calon Beng Cu, demikian pula aku Karena sekarang calon-calon Beng Cu hanya tinggal kita bertiga Aku tantang kalian untuk mengadu ilmu dan menentukan siapa yang berhak menjadi Beng Cu Sin Hang yang cerdik Maklum bahwa ini hanya alasan untuk memberi waktu dan kesempatan kepada Kong Ji agar dapat melarikan diri Aku tidak ingin menjadi Beng Cu, kalau Su Hang mau, silakan menjadi Beng Cu, tak usah berpibu dengan aku Kembali ia hendak lari, akan tetapi tiba-tiba Chiang Lei menyerangnya dan berkata Apakah kau menjadi takut karena harus melawanku? Pengecut, lihat pedang bagi orang gagah, biar bagaimana sabar dan mengalah sekalipun Sebutai takut adalah pantangan besar dan merupakan penghinaan Maka Sin Hang tanpa banyak bicara lalu menyambut serangan itu dan di lain saat Sin Hang sudah bertempur hebat melawan Chiang Lei Li Hwa yang hendak melanjutkan pengejarannya kepada Kong Ji juga disambut oleh Bilang yang berkata Biar aku mewakili suamiku mencoba kepandayanmu Hui Eng Niu Chu Li Hwa mengeluarkan suara ketawa mengejek dan di lain saat dua orang wanita itu pun bertempur hebat Pertempuran kali ini benar-benar hebat, sama seru dan tegangnya dengan pertempuran antara Sin Hang dan Kong Ji tadi Chiang Lei yang menghadapi Sin Hang mengeluarkan pedangnya pakai ksin kiam huat yang luar biasa lihainya Tidak saja ia harus melindungi Kong Ji seperti yang sudah ia janjikan Akan tetapi juga ia harus melindungi nama besarnya Soal pemilihan Beng Chu baginya bukan soal besar Karena Chiang Lei juga tidak ingin menjadi Beng Chu Akan tetapi sebagai seorang pendekar pedang yang sudah terkenal di seluruh dunia Kang Ngong Tentu saja ia tidak mau menyerah kalah menghadapi bocah yang masih terhitung sutenya sendiri ini Pedang di tangan Chiang Lei biarpun bukan pedang pusaka Akan tetapi cukup kuat dan kalau tidak terkenal secara tertindih Belum tentu dapat terbabat putus oleh Pak Kek Sin Kiam Apalagi karena ia mengerahkan tenaga luakangnya tersalurkan pada pedang Sehingga tiap serangan maupun tangkisan mengandung tenaga yang dahsyat sekali Akan tetapi segera jago pedang ini terheran-heran dan kagum bukan main Biarpun di tangannya terdapat pedang Pak Kek Sin Kiam Sehingga kalau diumpamakan secekor harimau ia telah mendapat sepasang sayap Namun Sin Hang terang-terangan tidak mau mempergunakan keuntungan ini untuk merusak pedang iawannya Semua serangan jurus ilmu pedang Pak Kek Sin Kiam huat disambutnya dengan baik sekali Membuat Chiang Lei kadang-kadang terbelalap aheran Apalagi ketika pemuda itu pun menghadapinya dengan ilmu pedang yang sama Namun yang lebih lengkap Percayalah Chiang Lei bahwa pemuda ini tentulah ahli waris dari suhunya Pak Kek Sian Su dan diam-diam ia merasa makin kagum Setelah beberapa kali mengukur tenaga dan ilmu pedang Chiang Lei tahu bahwa kalau Sin Hang menghendaki Pemuda itu akan dapat merobohkannya tanpa banyak kesulitan Akan tetapi pemuda ini tidak mau melakukan hal ini Dan membuktikan bahwa pemuda ini menjaga nama baik suhengnya Teringat akan ini Chiang Lei menjadi makin terharu dan suka kepada Sin Hang Di lain pihak, pertandingan antara Li Hwa dan Bilang juga hebat sekali Bahkan pertandingan antara wanita ini jauh lebih indah ditonton Orang-orang kagum bukan main melihat gerakan-gerakan Sian Li Eng Chu Liang Bilang Yang masih tangkas dan lincah sekali Tiada bedanya dengan ketika ia masih muda Gerakan-gerakannya cepat dan ilmu pedangnya mempunyai banyak perubahan dan banyak perkembangan Sehingga kadang-kadang Li Hwa menjadi agak bingung karenanya Akan tetapi ternyata bahwa Li Hwa juga memiliki ilmu pedang yang liai Sifatnya garang dan ganas Apalagi ilmu pedang ini dimainkan dengan pedang Chiang Leong Kiam Dasyatnya bukan main Dan setelah 50 jurus telah lewat Bilang mulai terdesak Sementara itu Cham Kau Sien Kai sudah membuka matanya Dan sambil bersilah ia menonton pertempuran itu Matanya berseri gembira dan berkali-kali ia berkata Hebat Sebelum mati menyaksikan paket Yam Hoat Dimainkan sedemikian rupa Benar-benar mati pun tidak penasaran Kemudian melihat betapa Chiang Le terdesak Li Bu Te lalu melompat maju dan membentak Sien Hong Bocah lancang Apakah kau tidak lekas? Menghentikan kekurang ajaranmu terhadap Go Te Hiap Mendengar ini Sien Hong melompat mundur dan Chiang Le sambil tersenyum Memperlihatkan bagian bajunya di dekat dada yang bolong Sambil berkata kepada Li Bu Te Aku mengaku kalah Kalau Menghendaki Apa Sukarnya membunuhku Sementara itu melihat suaminya berhenti bertempur Bilang yang sudah terdesak pun tidak malu mengaku kalah Ia melompat mundur dan memuji Huyeng Mio Chu Kepandayanmu tinggi sekali Aku tidak kuat melawanmu melihat betapa Chiang Le dan Bilan mengaku kalah Li Bu Te menjadi makin marah kepada Sien Hong Bocah tak tahu diri Kau begitu sombong menjatuhkan nama Go Te Hiap Kalau begitu coba kau melawanku pendekar bertangan buntu ini dengan tangan kirinya lalu mencabut pedang menghadapi Sien Hong Sien Hong kaget melihat sikap Gi Hunya Tidak hanya kaget akan tetapi juga girang sekali karena dengan sikapnya ini berarti bahwa Li Bu Te Sudah mau mengaku ia sebagai anak lagi Ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Li Bu Te Dan berkata Li Tuako, sudahlah Jangan kau terlalu menekan Sien Hong Sien Hong, hayo kau cepat mohon ampun kepada mereka Li Bu Te berkata lagi kepada Sien Hong sambil menunjuk ke arah Chiang Le dan Bilan Sien Hong hendak berlutut kepada dua orang ini Akan tetapi Chiang Le cepat mencegahnya dan berkata Li Tuako, jangan begitu Bukan dia yang harus mohon ampun, sebaliknya akulah yang harus minta maaf karena pernah memukul Fat tanpa dosa Aku merasa menyesal sekali, lebih-lebih karena muridku pernah ditolongnya Setelah pendekar besar itu mengakui kesalahannya, baru legalah hati Li Bu Te Memang tadi ia berpura-pura marah kepada Sien Hong dan memperlihatkan sikap kasar Menyuruh pemuda itu minta ampun kepada Chiang Le adalah suatu sikap yang mengandung sindirin kepada Hwa Ing Hiong Berhubung dengan perbuatannya dahulu terhadap anak angkatnya itu Sekarang Bu Te menyimpan pedangnya memandang kepada putra angkatnya dengan matu basah, penuh perasaan girang, bangga, dan terlaru Sien Hong adalah seorang yang sangat cerdik sekali, maka yang mengerti akan maksud sikap Li Bu Te Tadi selain Chiang Le dan Bilan, juga pemuda ini mengerti baik Maka lalu memeluk ayah angkatnya dan kedua orang ini saling peluk, penuh perasaan girang, dan terharu Bagus, Sien Hong, kau telah membersihkan namamu, juga sekaligus menghidupkan api hidupku Terima kasih anakku, disik Li Bu dekat pelinga anak angkatnya yang hanya terdengar oleh Sien Hong sendiri Pada saat itu terdengar suara ribut-ribut ternyata bahwa pasukan Kong Ji telah bergerak dengan tiba-tiba menyerang rombongan yang memusuhi Kong Ji Seperti diketahui, rombongan yang mendukung Kong Ji amat banyak jumlahnya Mereka ini adalah pasukan-pasukan dan perkumpulan-perkumpulan LM yang Bu Pai, Bu Cimpang, Kuan Cimpai, San Si Kaipang, TWA Tu Bu Pai, dan lain-lain Melihat ini, Sien Hong melompat ke depan dan dengan suara yang amat nyaring berpengaruh ia membentak Kalian ini orang-orang gagah di dunia Kang Oh mengapa berlaku demikian memalukan? Apa artinya semua keroyokan ini? Tahan senjata dan biar para ketua rombongan bicara dengan aku sambil berkata demikian Beberapa kali Sien Hong mendorong dengan kedua tangan ke arah gelombang manusia itu dan bagaikan terbawa angin Belasan orang yang menyerang di depan telah terlempar ke belakang menimpa kawan-kawan sendiri Kehebatan gerakan pemuda ini menggentarkan hati para penyerbu dan ia memperkuat teriakannya sehingga ribut-ribut itu berhenti Berlompatan keluarlah tokoh-tokoh Kang Oh yang menjadi ketua perkumpulan-perkumpulan itu Mereka yang mendukung Kong Ji, antaranya Giamong Maek Ketua Bu Chinpang, seorang kakek tinggi kurus yang terkenal lihai karena siang pian, yakni senjata berupa sepasang ruyung Sehingga ia dijuluki siang plan Giamong, raja maut bersenjata sepasang ruyung Orang kedua yang termasuk orang lihai adalah ketua Kuan Chinpai, yakni Mohiam Siang Kuan Bu Akan tetapi kakek ahli pedang ini sudah terluka oleh Taiwi Sian Su sehingga ia tidak begitu menakutkan Dan lagi ketiga adalah Sien Hou Lobong ketua dari perkumpulan pengemis di Sansi, yakni Sansi Kai Pang Lobong amat lihai dengan ilmu silatnya Hau Jiao Kun Huat, ilmu silat cakar Harimau, merupakan orang terkuat di Sansi Bahkan nama besarnya setingkat dengan pengemis Sakti Cham Kau Sien Kai Orang keempat adalah TWA Tu Kua Seng, si Golok Besar Kua Seng, ketua dari TWA Tu Bupai Yakni perkumpulan Golok Besar yang amat ditakuti karena pasukan ini memang selain amat kuat juga pengaruhnya besar sekali Sien Hou Lobong mewakili kawan-kawannya menghadapi Sien Hang dan berkata Sudah kami lihat tadi bahwa Awe Aing Hiong juga sudah kalah sehingga kini tinggal dua orang lagi calon Beng Cu Kami hendak mempergunakan hak sebagai orang Kang Ou untuk menguji sampai di mana kepandayan Beng Cu yang terpilih Di antara kau dan Hui Aing Mio Cu, siapa yang terpilih nama Sien Hou Lobong bukan tidak terkenal Dia seorang Chiang Bun Jin Partai Persilatan Besar, sungguhpun perkumpulannya itu hanya perkumpulan pengemis Maka Sien Hang tidak mau memandang rendah, lalu menjurah ia dan berkata Tentu saja semua orang berhak menguji, akan tetapi tidak secara keroyokan seperti tadi Semua pibu yang diadakan bersifat mencoba kepandayan, bukan bermusuhan Tentang siapa yang menjadi Beng Cu, hal itu aku sendiri tidak tahu menahu dan boleh ditanyakan kepada yang bertanggung jawab dalam hal ini Tai Wei Sian Su melangkah maju Seperti sudah diketahui oleh semua orang, calon Beng Cu yang masih saling mengadu kepandayan adalah Wan Sin Hang Si Cu, Nih Yap Hui Eng Mio Cu dan ketiga Hwa Aing Hiong Go Chiang Le Pertempuran yang tadi terjadi, sama sekali tidak ada hubungannya dengan pibu pemilihan Beng Cu Tiba-tiba Chiang Le berkata nyaring Tidak demikian Biarpun tadinya pertempuran itu tidak bermaksud untuk memilih calon Beng Cu Akan tetapi tetap saja berlaku, aku sudah gugur sebagai calon Beng Cu Dan kedudukan ini ku serahkan kepada orang yang muda-muda Selain itu, harap Cui Eng Hiong suka maafkan, aku tidak mempunyai waktu untuk menghadiri pertemuan ini lebih lama lagi Hanya diminta menggunakan kesempatan selagi Cui berkumpul Kami mengundang kepada Cui untuk menghadiri perayaan pernikahan putri kami dengan Cho Ahang Kim yang perjodohannya ditentukan di tempat ini oleh kami dan Cham Kau Sien Kai Kami menanti kedatangan Cui di Pulau Kim Bunto pada hari kelima belas bulan depan Setelah berkata demikian, Chiang Le menjurah keempat penjuru Lalu meninggalkan punca Ngo Heng San Diikuti oleh Liang Bilan dan Gowilian dan serta mengajak Li Butek Li Butek nampak ragu-ragu dan memandang kepada Sin Hong Akan tetapi tahu bahwa putra angkatnya itu masih menghadapi banyak urusan Ia lalu berkata iri Sin Hong, aku menanti kau di Kim Buto Harap tak lama lagi kita dapat bertemu di sana Sin Hong mengangguk seperti orang kehilangan semangat Kemudian ia menghampiri Cham Kau Sien Kai yang sudah dipondong oleh muridnya Cho Ahong Kin, menyerahkan sebungkus obat sambil berkata Cham Kau Sien Kelo Chiam Pual Harap kau sudi menggunakan obat ini untuk menahan sakit Pengemis tua itu tersenyum dan menerima bungkusan itu Wan Si Chu, biarpun aku sebentar lagi akan mampus Akan tetapi aku merasa puas dan girang bahwa hanya aku seorang yang mengangkatmu menjadi calon Beng Chu Demi keselamatan persaudaraan Kang Ong, harap kau terima kedudukan itu Si Chu, terima kasih atas usahamu menyelamatkan nyawaku Akan tetapi, andai kata kau dewa sekalipun Siapa dapat membantah kehendak tian kakek itu Lalu tertawa bergelap dan memberi isyarat kepada Hong Kin untuk berangkat menyusul rombongan Chi Yang Lee Suara ketawanya masih bergema dari lereng bukit setelah rombongan itu lenyap Semua orang kagum melihat kakek gagah yang menghadapi maut dengan ketawa-ketawa gembira Chi Yang Lee sebetulnya merasa malu sekali sehingga ia mengambil keputusan untuk segera pergi saja Ia malu dan merasa tidak enak hati terhadap Sin Hong Kekalahannya terhadap Sin Hong tidak begitu hebat baginya Sudah jamak dalam dunia perselatan orang suka kalah atau menang Juga tidak aneh karena setelah bertempur melawan pemuda itu Ia tahu bahwa Sin Hong telah mewarisi seluruh ilmu silat peninggalan pakek Si Yang Su Yang membuat ia merasa tidak enak hati adalah Karena dahulu ia telah menuduh Sin Hong berbuat yang tidak patut Bahkan ia telah menurunkan tangan maut Menghajar Sin Hong Kalau pemuda itu tidak memiliki kepandayan tinggi Hajaran-hajarannya dahulu itu tentu sudah merenggut nyawa pemuda itu Kalau sampai terjadi demikian Berarti membunuh orang yang bukan saja tidak berdosa Bahkan yang telah berjasa dengan menolong So An Lee Inilah yang membuat Si Yang Lee merasa amat tidak enak hati Dan begitu mendapat kesempatan Ia lalu meninggalkan tempat itu Ada pun Sin Hong Ketika mendengar bahwa William telah ditunangkan dengan Cho Ahong Kin Dan akan menikah sebulan lagi Tiba-tiba menjadi pucat mukanya dan bibirnya tersenyum pahit Akan tetapi ia dapat menekan perasaannya Dan memindahkan perhatiannya kepada Cham Kau Sin Kai Yang masih terdengar suara ketawanya Kasihan orang tua itu Nyawanya hanya dapat ditolong dengan sehelai daun dewata berwarna merah Akan tetapi di dunia ini Siapakah yang memiliki daun itu Kata-kata Sin Hong ini Diucapkan sebagai keluhan sebagian Untuk memberi kesempatan kepada dirinya Untuk mengeiuh akibat penyesalan Mendengar tentang pernikahan Hum Lian Kedua kalinya untuk maksud tertentu Karena sambil berkata demikian Ia memandang tajam kepada si Tian Tok Ong Yang masih berada di situ pula Si Tian Tok Ong yang sudah terluka karena tendangan Chi Yang Le Masih asik duduk bersilah mengobati diri sendiri Ia tertawa tanpa mengeluarkan suara Karena tidak mau membuang-buang tenaga dalamnya Ketika ia mendengar keluhan Sin Hong ini Wan Sin Hong, kalau hatimu demikian penuh belas asih Bagaimana kalau kau menukar sehelai daun yang kau maksudkan itu Dengan kedudukan Beng Cu kepadaku Sin Hong tersenyum biarpun hatinya mendongkol sekali Ia mengerti baik akan maksud kakek gundul ini Akan tetapi ia pura-pura bertanya Si Tian Tok Ong, apakah kata-katamu tadi Yang menjadi calon Beng Cu tinggal kau dan ketua Huyeng Pai? Kalau kau mengalahkan dia, berarti kau yang menang Aku sanggup memberi sehelai daun yang kau butuhkan tadi Kalau kau mau menyerahkan kedudukan Beng Cu kepadaku Itu tidak mungkin Taiwi Sian Su membentak Kedudukan Beng Cu tak mungkin diberikan seperti hadiah Tak mungkin pula Beng Cu ditukar-tukar seperti orang menukar baju Kalau Wan Siku yang menang, harus dia yang menjadi Beng Cu Bagaimana bisa diganti oleh orang lain Si Tian Tok Ong tersenyum mengejek Tatwi Sian Su, kalau Wan Sinhong sudah memberikan kedudukan itu kepadaku Yang penasaran boleh maju dan kalau aku kalah Tentu saja aku dengan sendirinya akan mengundurkan diri Kata-kata ini beralasan juga Karena kalau Wan Sinhong, Si Oli Hwa, Liu Kong Ji dan Gou Chi yang leh Tidak menjadi Beng Cu, kiranya yang paling kuat di antara lain-lain calon Hanyalah si Tian Tok Ong seorang Tiba-tiba terdengar suara ketawa nyaring dan merdu Si Oli Hwa yang tertawa ini, tertawa dengan bebasnya memperlihatkan deretan gigi yang putih berkilau seperti mutiara Semua orang memandang dan melihat gadis ini mengeluarkan tiga helai daun merah dari saku bajunya Memberikan itu kepada seorang gadis anggauta perkumpulannya dan memberi perintah Gadis itu mengangguk-angguk dan di lain saat gadis itu sudah berkelebat dan cepat sekali mengejar rombongan cam kasin kai Kembali Li Hwa tersenyum mengejek kepada si Tian Tok Ong Setan Gundul, kau kira hanya kau saja yang memiliki daun dewa Tangan sudah melukai orang dan kau memiliki alat penawarnya, akan tetapi tidak mau menolong Sungguh kau kejam sekali dan lebih kejam dari serigala-serigala yang berkeliaran di gunungku Ingin aku diberi kesempatan membuntungi dua tanganmu dengan pedangku Sambil berkata demikian Li Hwa mencabut pedang hijaunya dan berdiri dengan sikap menantang sekali Kalau saja si Tian Tok Ong dan anak istrinya belum terluka dan belum kalah di tempat itu Tentu akan bangkit dan menyambut tantangan gadis itu Kini ia hanya mengeluarkan suara menggereng seperti harimau kejepit Merasa kecewa dan malu dan di lain saat ia telah berlalu pergi diikuti oleh Kuan Ji Mio dan Kuan Kok San Para pengikut ia menjadi bingung karena tidak mungkin mereka dapat menyusul tiga orang yang berlari seperti terbang menuruni puncak itu Terpaksa mereka lalu turun gunung pula untuk kembali ke kota raja dan membuat laporan Xin Hang dan Li Hwa asaling pandang tinggal mereka berdua saja calon bengcu Hui Eng Mio Chu, banyak terima kasih Kau benar-benar seorang yang berhati mulia Mudah-mudahan lain kali aku akan membalas budimu tadi Hui Eng Mio Chu Sioli Hwa memandang kepada Xin Hang dengan senyum lucu dan sepasang matanya yang tajam bersen Wan Xin Hang, kau memang orang aneh Aku memberi daun kepada cam kau Xin Kai, mengapa kau yang berterima kasih? Laginya, daun itu bukan aku yang menanam, hanya tumbuh sendiri di hutan dan aku cuma memetiknya Maka jangan bicara tentang budi, dari gerak-gerik dan kata-kata Sioli Hwa Xin Hang mengerti bahwa gadis ini amat terbuka hatinya dan jujur serta masih bersih daripada adat istiadat Sehingga nampaknya agak kasar, seakan-akan sebuah bunga mawar tumbuh di hutan, bebas dan belum tersentuh oleh siapapun juga Sementara itu, Xin Hou Lobong menjadi tidak sabar Wan Xin Hang dan Hui Eng Mio Chu Kalian ini anak kecil, tak tahu aturan hayo Sambut tantangan kami Taiwi Sian Su, kau ini yang menjadi pemimpin pertemuan ini Bagaimana Taiwi Sian Su menjawabnya karena baik Xin Hang maupun Li Hwa kelihatan tidak mau mempedulikan ketua San Si Kai Pang itu San Si Kai Pang Chu, memang menurut aturan sekarang yang menjadi calon Beng Chu tinggal dua orang Yakni Wan Si Chu dan So Kli Yap Untuk menentukan siapa Beng Chu yang menang, keduanya tentu akan menguji kepandayan Adapun kau dan kawan-kawanmu kalau masih penasaran, tentu saja kalian boleh menguji mereka Pilih saja yang mana Taiwi Sian Su memang maklum dan percaya penuh akan kepandayan Xin Hang dan Li Hwa Maka ia tidak khawatir akan ancaman orang-orang bekas pendukung Kong Ji ini Yang ia khawatirkan hanya mengenai diri Huang Niu Chu Siu Li Hwa Sudah tentu saja Taiwi Sian Su, juga tokoh-tokoh lain, mengharapkan Xin Hang yang menjadi Beng Chu Karena sudah terbukti bahwa pemuda ini selain kepandayan yang tinggi, juga berhati bersih dan membuktikan kecerdikannya dalam hal membongkar rahasia Kong Ji Akan tetapi, Li Hwa seorang gadis yang kelihatan berilmu tinggi juga, apalagi kalau diingat bahwa gadis ini murid tunggal mendiam pet Jiu Niu Niu yang dahulu terkenal ganas dan galak Bagaimana kalau Xin Hang kalah oleh donna ini? Sementara itu Xin Hou Lo Beng yang datang ke puncak itu selain mendukung Kong Ji, juga hendak menguji kepandayan sendiri di gelanggang pertemuan orang-orang gagah Tadi memang ia gentar menghadapi tokoh-tokoh besar seperti Hwa El Nghiong, Cham Kau Sin Kai dan Si Tian Tok Ong dan mereka ragu-ragu untuk mengajukan diri mencoba kepandayan Akan tetapi sekarang, melihat bahwa sisa Beng Chu hanya tinggal dua orang muda itu, biarpun ia tahu bahwa mereka berdua adalah orang-orang muda dengan kepandayan tinggi Namun ia merasa penasaran dan di dalam hatinya sanggup menangkan mereka Mustahil dia yang sudah mempunyai pengalaman puluhan tahun, akan kalah oleh bocah yang baru muncul Wan Sin Hong, mari kita main-main sebentar tantangnya sambil menghadapi pemuda itu Tadinya Sin Hong sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk menjadi Beng Chu Akan tetapi setelah melihat semua orang gagah mengundurkan diri dan melihat suasana di dunia kangong Terutama sekali setelah ia mendengar pesan terakhir dari Cham Kau Sin Kai, pikirannya berubah Ia melihat perlunya ia membela kedudukan Beng Chu agar jangan terjatuh ke dalam tangan orang-orang jahat Kalau ia masih berpendirian seperti tadi, yang tidak mau menerima pengangkatan Beng Chu Tentu ia pun tidak sudi melayani tantangan orang-orang seperti Lobong dan yang lain-lain Sekarang, ia maklum bahwa ia harus menyingkirkan orang-orang bekas pendukung Kong Ji ini Sekalian memperkenalkan diri melalui ilmu silatnya agar lain kali jangan ada orang jahat berani berbuat sewenang-wenang Maka dengan senang ia lalu melangkah maju menghadapi Sin Ho Lobong Berkata perlahan, Long Hiong ini siapakah? Harap memperkenalkan diri agar aku yang muda bertambah pengetahuan Melihat sikap Sin Hang yang ramah dan sopan Lobong mengurangi kekakuan sikapnya Aku adalah San Si Kai Pang Chu, Sin Ho Lobong dari San Si Akhirnya ketua San Si Kai Pang Chu yang terkenal Silahkan, Pang Chu aku sudah siap menerima pelajaran Lihat serangan Lobong berseru sambil membuka serangan pertama yang didasyat Kedua lengannya ditekuk, jari-jari tangan dipentang seperti kuku harimau Kemudian lengan itu bergerak cepat pergi datang Melakukan serangan bertubi-tubi dan bergantian Mencakar dada, perut, leher, dan muka Sin Hang cepat melangkah mundur Serangan itu hebat sekali Dari kedua tangan itu menyambar angin pukulan yang cukup kuat Menandakan bahwa serangan-serangan itu dilakukan dengan tenaga luokang yang tinggi Biarpun Sin Hang berkepandaian tinggi Akan tetapi ia kurang pengalaman dan belum pernah melihat ilmu silat macam ini Memang ia pernah mendengar dari gihunya bahwa di dunia ini terdapat ilmu bertempur yang tak dapat dihitung Banyak macamnya, dan terhadap seorang lawan yang mempergunakan ilmu bertempur yang belum dikenalnya Ia harus berlaku hati-hati sekali Ia belum tahu bagaimana perubahan serangan ini dan di mana letak kelihayanya Maka biarpun didesak terus, ia main mundur dan mengelak saja Dua puluh jurus terlewat dan lobong menjadi marah Ia merasa dipermainkan oleh pemuda itu yang selalu mengelak, bahkan menangkis satu kalipun belum pernah Padahal ia amat mengharapkan tangkisan pemuda itu agar dapat mempergunakan ilmunya Mencengkeram lengan pemuda itu Inilah sebuah di antara keistimewaan ilmu silatnya Begitu dua lengan bertemu dalam tangkisan Dengan gerakan dan kecepatan yang tak dapat diduga lawan Ia dapat membalikan lengan dan menggunakan cengkeramannya menangkap lengan lawan Dan setelah kalah lawan yang dapat ia tangkap lengannya Karena Sin Hang tidak mau menangkis dan gerakan pemuda itu memang gesit sekali Sehingga amat melelahkan bagi lobong yang sudah tua Tiba-tiba kakek ini mengeluarkan suara gerangan harimau dan tubuhnya lalu mencelak naik Menubruk ke arah Sin Hang seperti seekor harimau tulen Ini merupakan keistimewaan kedua dari ilmu silatnya Hou Jau Kun ini Tubrukannya demikian cepat, kedua lengan dan kaki dipentang Bahkan kini kedua kakinya juga bergerak seperti mencakar Sehingga dalam sedetik Sin Hang diancam oleh empat cakar yang berbahaya Liai sekali Sin Hang berseru kaget Tentu saja ia dapat menghantam lawannya ini Selagi ia masih di udara menggunakan tenaga lewekang Akan tetapi Sin Hang tidak sekejam itu bahkan menggulingkan tubuhnya Untuk menghindarkan diri dari terkaman lawan Tak disangkanya bahwa gerakan lobong memang luar biasa Satu buh yang tinggi besar dan yang sedang melompat di tengah udara itu tiba-tiba bergerak dan berganti haluan Kini menyambar ke arah Sin Hang dengan dua tangan mencengkeram pundak dan leher Cepat sekali serangan ini sehingga bagi Sin Hang tidak terdapat kesempatan untuk mengelak lagi Terpaksa pemuda ini menangkis dengan kedua tangannya Plak-plak Sin Hang mengalami hal aneh Biarpun dia menangkis dengan teori ilmu silat Yakni dengan gerakan dikeperetkan atau dikipatkan Tetap saja kedua lengannya dapat ditangkap oleh dua telapak tangan kakek itu Lekat tak dapat terlepas lagi seakan-akan pada telapak tangan itu Perekat yang amat kuat Wan Sin Hang lebih baik mengundurkan diri dari kedudukan Beng Cu Kalau tidak kedua lenganmu akan patah-patah Kata Lobong sambil tertawa Ia merasa yakin bahwa pemuda itu akan mengaku kalah Karena siapakah dapat membebaskan diri dari kedua cengkeramannya? Akan tetapi baru saja kata-katanya habis Ia meringis kesakitan dan terpaksa mengundurkan cengkeramannya Karena kedua telapak tangan yang mencengkeram lengan tangan pemuda itu Merasa panas sekali dan sakit seperti ditusuk jarum Di lain saat, lengan yang tadinya mengeras dan panas sekali Dan bulu-bulu lengan berdiri dan keras bagaikan jarum-jarum baja Yang menusuk telapak tangannya tiba-tiba menjadi lemas dan licin Bagaikan tubuh seekor belut dan sekali tarik dua lengan pemuda itu telah terlepas Lobong sampai berdiri melongo Tak disangkanya bahwa pemuda ini memiliki luakang yang sedemikian hebatnya Mengerahkan tenaga sehingga lengan menjadi panas seperti api Dan bulu-bulu lengan menjadi berdiri tegak dan mengeras seperti jarum Adalah ilmu luakang yang hanya pernah didengarnya saja akan Tetapi belum pernah disaksikannya Tadinya Lobong mengira bahwa di dunia tak mungkin ada orang yang luakangnya setinggi itu Kecuali mungkin Pak Kek Sian Su yang sudah lama meninggalkan dunia Tak disangkanya sekarang ini bertemu dengan orangnya seorang yang masih begini muda Tiba-tiba Lobong mengeluarkan seruan kaget karena tanpa sebab kedua tangannya terasa sakit sekali Tulang-tulang jari tangannya mengeluarkan suara kerotokan dan di lain saat Lobong mengeluh dengan muka pucat dan keringat mengucur Memijit-mijit pergelangan tangan berganti-ganti Inilah akibat pukulan membalik Dari tenaga cengkeramannya yang dihantam oleh Sinkang yang disalurkan melalui lengan Sinhong yang ditangkapnya tadi Melihat Lobong tak berdaya dan seperti cacing terkena abu memijit-mijit kedua tangannya Syang Pelan Giamong Maek Ketua Bu Cimpang melompat maju dan memutar sepasang ruyungnya Wan Sinhong, lihat senjata ucapannya ini belum habis, ruyungnya sudah menyambar-nyambar seperti dua ekor burung Garuda yang mengamuk Melihat gerakan ini, tahulah Sinhong bahwa kepandayan ketua dari Bu Cimpai ini tidak berapa hebat, hanya mengandalkan tenaga besar saja Ia sendiri belum mengenal siapa kakek ini, karena tidak sampai sempat bertanya nama Maka mengira bahwa yang menyerangnya bukan seorang penting Sinhong cepat menggerakkan kedua tangan dan di lain saat sepasang ruyung telah dapat dirampasnya dan Maek terjungkal karena lututnya kena disentuh oleh hujung kaki Sinhong Dalam satu gebrakan saja Syang Pian Giamong Maek sudah roboh Hal ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang mengherankan dan tak dapat dimengerti oleh para tokoh di situ Tak seorang pun mengenal gerakan Sinhong tadi, semacam gerakan yang nampaknya mudah dan sederhana akan tetapi yang hasilnya demikian luar biasa Tidak mengherankan kalau tidak ada yang mengenalnya karena gerakan tadi adalah gerakan dari jurus ilmu silat Pak Kek Sien Chiang Hoat yang belum pernah dimainkan di muka dunia ini oleh siapapun juga Pak Kek Sien Chiang Hoat yang mencipta ilmu silat ini belum pernah mempergunakan di depan umum dan selain Sinhong belum pernah ada yang menerima pelajaran ilmu silat ini Biarpun sudah terbukti kelihayaan pemuda ini setelah mengalahkan dua orang tokoh besar, namun TWA Tsukwasa tidak menjadi gentar Sebagai seorang tokoh besar yang sudah amat terkenal namanya, ia tidak mudur sebelum merasai sendiri keunggulan lawan Sambil memutar-mutar golok di atas kepala ia berkata Wan Sinhong, kau cobalah kalahkan golok dari TWA Tsukwasa Wan Sinhong memandang tajam, lalu berkata tenang Majulah akan tetapi sebelum TWA Tsukwasa mulai dengan serangannya Li Hwa melompat ke hadapannya dan berkata kepada Sinhong Ini tidak adil Wan Sinhong, apakah kau ingin borong semua agar kelihatan paling pandai dan dipilih menjadi bengcu Sekarang gilianku, setelah berkata demikian Dengan pedang hijau di tangannya ia menantang TWA Tsukwasa dengan senyum sindir dan pandang matanya yang penuh ejakan Sinhong tersenyum lalu mundur Adapun Kwasa melihat lagak Li Hwa menjadi marah Bagaihnya memang sama saja, melawan Sinhong atau gadis ini Karena kedua-duanya adalah calon bengcu Bocah sombong, jaga dirimu baik-baik Serunya dan goloknya menyambar mengeluarkan angin bagaikan sampokan sayap burung Garuda besar TWA Bangka Pemotong Babi Kau lah yang harus menjaga diri baik-baik agar pisau pemotong babimu itu tidak melukai tubuhmu sendiri Kata Li Hwa sambil mengelap ke samping dan membalas serangan lawan dengan pedangnya Cepat sekali gerakan Li Hwa sehingga Kwaseng terkejut tidak sempat membalas ejakan nona itu Goloknya diayun dan dengan tenaganya yang besar mengandalkan goloknya yang tebal dan berat Dia hendak menangkis pedang agar terlepas dari pegangan gadis itu Akan tetapi Li Hwa terlalu lincah, namun membiarkan pedangnya yang tipis itu dihantam oleh golok besar Juga gadis ini tidak mau mengandalkan ketajaman pedangnya untuk membabat golok Karena golok setebal dan seberat itu, biarpun andal kata dapat dibabat putus Tentak akan merusak pedangnya, atau ada bahayanya kalau ia kalah tenaga Pedangnya akan terlepas dari pegangan Dengan gerakan cepat dan lincah sekali Li Hwa mulai mempermainkan lawannya Payah juga Kwaseng mengikuti gadis itu yang bagaikan seekor burung walet menyerang seekor gajah yang berat tubuhnya Gadis itu berlompatan ke sana kemari, kadang-kadang tahu-tahu berada di belakang Kwaseng Atau ada kalanya melompat tinggi di atas kepala dan menyerang dari atas Semua ini dilakukan sambil Tertawa-tawa mengejek sehingga Kwaseng merasa kepalanya pening sekali Akhirnya dengan gerakan indah sekali, Li Hwa berhasil menggores lengan tangan Kwaseng dan cepat mengirim tendangan ke arah jari-jari tangan yang memegang golok Karena sakit lengannya tergores pedang-pegangan pada gagang goloknya yang amat tidak begitu kuat Tapi maka ketika jari-jari tangannya terkena tendangan, golok itu terlempar membalik dan melukai pahanya sendiri Darah mengucur dari paha dan Kwaseng berlompat-lompatan ke belakang menahan sakit Li Hwa tertawa nyaring Apa kataku tadi? Tua bangka pemotong babi mulai memotong kakinya sendiri, dikira kaki babi, akan tetapi kata-kata ini terputus oleh sorak-sorai Dan ketika Li Hwa dan Sin Hang serta yang lain-lain menengok mereka terkejut sekali karena puncak itu telah terkurung oleh pasukan yang ribuan orang banyaknya Inilah pasukan-pasukan dari perkumpulan Im Yang Bu Pai, Bu Cimpang, Kuacin Pai, Sansi Kaipang, T.W. Atu Bu Pai, dan lain-lain yang telah dikerahkan oleh Kong Ji Mereka itu kesemuanya telah memegang senjata lengkap dan mengurung tempat itu dengan sikap mengancam Ketua-ketua perkumpulan yang tadi sudah kalah cepat-cepat lari masuk ke dalam barisan masing-masing Di ujung barisan itu tiba-tiba muncul seorang yang tertawa bergelak, suara ketawanya menyeramkan Semua orang yang terkurung memandangnya dengan penuh kebencian karena orang ini ternyata bukan lain adalah Liu Kong Ji Pemuda yang amat licik ini diam-diam telah mengatur semua pasukan pendukungnya untuk mempergunakan kesempatan selagi semua orang lengah dan memperhatikan pertempuan antara ketua-ketua pasukannya dengan calon-calon Beng Cu, mengatur penghubungan itu Kini ia berdiri sambil tertawa di dekat barisan LM yang bupai, lalu suaranya terdengar lantang Wan Sin Hang manusia sombong, lihatlah baik-baik di sekelilingmu Kau mau tahu berapa banyaknya? 5.000 orang Sobat, apakah kau masih mau menyombongkan kepandayanmu dan sanggupkah kau membobolkan kepungan kami? Kata-kata ini di susu suara ketawa bergelak, sama sekali pemuda itu tidak kelihatan malu karena kekalahannya tadi Di puncak gunung itu masih terdapat banyak orang Di samping Sin Hang dan Sioli HWA, di situ masih terdapat siang bunjin dari tiga partai besar yakni Taiwi Sian Su Ketua dari Kun Lun Pai Leng Hoat Tai Su Ketua Tian San Pai, Buk Kek Sian Su Ketua Butong Pai, dan beberapa belas orang tokoh Kang Owi yang tidak ikut mendukung Kong Ji Para wakil palsu dari Siaolin Pai, Gobi Pai, Teng San Pai, Hong San Pai dan lain-lain yang sesungguhnya masih kaki tangan Kong Ji juga Sejak tadi sudah mengundurkan diri dan menggabungkan diri dengan para ketua pasukan pendukung Kong Ji Selain ketua-ketua partai besar dan tokoh-tokoh Kang Owi, masih ada anak murid Kun Lun Pai, Butong Pai dan Hui Eng Pai yang masing-masing berjumlah kurang lebih 20 orang Sehingga jumlah semua orang yang terkepung itu hanya ada 100 orang lebih Akan tetapi, begitu muncul di situ, Liu Kong Ji hanya menyebut nama Wan Sin Hong Maka dapat diduga bahwa ia memang melakukan pengumpungan itu untuk mengancam Sin Hong Kong Ji manusia berhati iblis, tak perlu kau memutar-mutar romongan Katakan saja apa maksudmu dengan perbuatan curang dan tak tahu malu ini kata Sin Hong Sedikit pun tidak takut, bahkan memperlihatkan senyum mengejek Monyet Rawa, kau yang sudah kalah bertanding dan dipukul iari seperti anjin Apakah sekarang hendak mengandalkan orang banyak untuk merebut kedudukan Deng Chu? Sungguh tak tahu malu sekali Suoli Hwa memaki Kong Ji Karena gadis ini sekarang dapat menduga dan hampir yakin bahwa yang menyebabkan matinya Chun Eng Tentulah Liu Kong Ji Kong Ji tidak marah dimaki oleh Heli Hwa, hanya tersenyum manis dan menjawab dengan suara halus Jawaban yang sekaligus menjawab pertanyaan Sin Hong dan Li Hwa Sin Hong, kalau aku mau, sekarang juga aku dapat menumpas kau dan semua orang dik puncak ini Akan tetapi hatiku tidak sekejam itu Aku menghargai persahabatan di dunia Kang O? Ada Peribahasa bilang bahwa siapa kuat dia menjadi raja Sekarang aku menawarkan pembebasanmu dan semua orang dik puncak ini dengan hanya ditukar dua macam barang Yakni kitab warisan Pak Kek Sian Su dan pedangku Pak Kek Sin Kiam Kau kembalikan Sin Hong maklum bahwa ancaman pemuda itu bukan main-main Ketika menyapu orang-orang yang mengurung tempat itu dengan kerling matanya Ia mendapat kenyataan bahwa ancaman itu bukan ancaman kosong belaka Kalau terjadi pertempuran, kiranya seratus orang betapapun lihainya takkan mungkin dapat mengundurkan lima ribu orang Kalau aku menolak tanyanya memancing Kong Ji tertawa mengejek mendengar pertanyaan ini Ha, 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 manusia bodoh Kalau kau menolak, kau menderita rugi besar karena kau dan semua orang yang berada di puncak ini akan ku binasakan semua Sebaliknya, aku untung besar karena selain kitab dan pedang pusaka tetap menjadi milikku setelah kau mampus Juga para anggau tahu tengpai itu, hem, mereka cantik-cantik Tentu mereka tidak termasuk orang-orang yang harus dibinasakan Bahkan sebaliknya kembali pemuda ini tertawa terbahak-bahak Jahanam lihokong ji, manusia tak tahu malu Kalau kau memang laki-laki, mari kita bertempur seribu jurus sampai semua orang di antara kita menggelep tak tak bernyawa Di situ lihawa melompat dengan pedang di tangan Pasukannya juga bergerak dan semua gadis anak buahnya yang rata-rata menjadi merah mukanya Dan marah sekali mendengar kata-kata Kongji tadi, telah mencabut pedang, siap sedia menanti perintah ketua mereka untuk menyerbu Nona, aku tidak hendak bermusuhan dengan kau dan anak buahmu Bahkan aku ingin menjadi sahabatmu, sahabat yang baik sekali Kata Kongji sambil memandang dengan mata penuh arti, pandang matu yang kurang ajar sekali Keparat, jadilah cetan tak berkepala lihawa berseru dan tubuhnya melayang, pedangnya menyambar ke arah leher Kongji Akan tetapi, dengan mudah Kongji mengelak dan dilain saat ia telah lenyap ke dalam barisannya dan lihawa berhadapan dengan Barisan golok yang terdiri dari ratusan orang Barisan ini teratur rapat sekali, merupakan barisan terlak baik Inilah barisan dari TWA Tubupai yang disebut TWA Tutin, barisan golok besar Barisan itu sudah mulai bergerak-gerak, dan semua barisan yang mengepung puncak itu pun sudah bergerak Di antaranya terdapat barisan anak panah yang sudah siap menarik tali busur Huyeng Myocu, tahan seru Sin Hong sambil melompat ke dekat nona itu Kongji, aku terima syaratmu Huyeng Myocu Sioli HWA mengerling kepada Sin Hong Apakah kau takut mati? Takut menghadapi ribuan ekor menyetrawa itu Sin Hong tersenyum dan memandang kepada nona yang gagah orang-orang seperti kau Dan aku tidak kenal takut untuk menghadapi bahwa biarpun terkurung oleh mereka Akan tetapi apakah kau tidak ingat dan sayang kepada nyawa orang-orang lain yang berada di sini? Apakah kau rela mengorbankan anak buahmu itu hanya untuk menuruti perasaan marah dan hati panas Li HWA membanting-banting kakinya, Anjing Si Liok itu Kelak akan tiba saatnya aku membelah dadanya Dan sementara itu, tahu-tahu Kongji sudah muncul lagi di ujung lain sambil tersenyum-senyum Entah dari mana datangnya, ia kini telah memegang sebuah hudit tim lagi dan lagaknya dibuat-buat seperti seorang pembesar tinggi Bagus, Sin Hong Lekas kau serahkan kitab dan pedang itu katanya penuh kegembiraan Sabar dulu, Kongji Jangan kau harap aku dapat mempercayai omongan seorang seperti engkau Lebih dulu buka jalan agar Paranghiong dan Lo Chiampo yang berada di sini turun gunung Baru aku mau memberikan benda-benda itu Kongji marah, akan tetapi ia tertawa mengejek Kau tidak percaya kepadaku, apakah aku juga dapat percaya kepadamu? Kalau kalian sudah turun semua, kemana aku harus mencarimu? Ha, 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 jangan kau bicara seperti anak kecil, Sin Hong Kongji aku hanya ingin kau membuka jalan memberi kesempatan kepada Paranghiong dan juga kepada Hui Eng Pai turun gunung Aku sendiri takkan turun gunung sebelum memberikan semua benda yang ada padaku Aku bersumpah demi kegagahan, setelah semua orang kecuali aku turun gunung tanpa mendapat gangguanmu Aku akan memberikan semua benda yang ada padaku Liu Kongji agaknya puas mendengar ini Hem, kalau begitu sesukamulah, aku akan memberi jalan keluar Akan tetapi awas, jangan kau ikut bergerak dari tempatmu Ia lalu memberi aba-aba dan pasukan pengurung itu melebar Lalu di tempat yang jauh dan situ dibukalah jalan keluar yang terjaga kuat oleh barisan anak panah Serombongan lain yang merupakan barisan panah mengancam Sin Hong menjaga Kalau-kalau pemuda itu mengeluarkan gerakan mencurigakan Tentu akan dah hujani panah Taiwi Sian Su menghadapi Sin Hong Wan Si Chu mengapa begini? Kau tahu bahwa Pinto dan yang lain-lain bukan pegecut dan tidak takut mati Tak perlu kau mengorbankan diri dan kehormatan untuk menyelamatkan kami Betul, Wan Si Chu, aku pun ingin berkenalan dengan kepandaian iblis itu Pinto juga tidak gentar menghadapi segala gentong nasi ini Wan Tai Hiap, kata Bu Kek Sian Su ketua Bu Tong Pai Sin Hong tersenyum Tentu saja saya yakin akan keberanian dan kelihayan Sam Wilo Chiang Pua Juga tidak menghina Sam Wili Sam Wili sebagai Chiang Bunjin Chiang Bunjin partai besar untuk apa harus mengotorkan mulut dan tangan berurusan dengan orang macam dia? Apalagi, saya mengerti bagaimana harus menghadapi orang macam dia Harap Sam Wili suka mengalah dan silakan turun gunung lebih dulu Lain kali kita saling bertemu pula, terpaksa para ketua partai besar tanpa menoleh kepada Kong Ji Dengan tindakan gagah memimpin anak-anak muridnya meninggalkan tempat itu Setelah semua orang gagah itu turun gunung barulah Li Hwa menghampiri Sin Hong Gadis ini paling sukar disuruh pergi Di sini tempat bebas, aku berada di sini Siapa yang berani mati mengusirku katanya dengan metu berapi-api ditujukan kepada Sin Hong Terima kasih telah menonton!